Ustaz apa makna emansipasi menurut ulama dan menurut Ustaz sendiri? Karena banyak yang menyalahgunakan makna emansipasi. Jadi dulu perempuan-perempuan itu tak boleh berkarya, tak boleh berkiprah di Eropa. Perempuan tak boleh baca kitab suci. Perempuan tidak boleh, bokoknya terkekang. Akhirnya pada masa renaisan, kebangkitan Eropa abad 15, muncullah gerakan emansipasi perempuan. Gerakan yang paling ekstrim, perempuan tak mau menikah dengan laki-laki karena dianggapnya dia sudah terlalu lama terjajah. Itulah muncul gerakan lesbi. Sedangkan dalam Islam itu tidak pernah terjadi. Karena perempuan selalu diberi peran. Waktu Nabi hijrah, siapa yang membawakan makanan ke atas Jabal Sur? Asma, perempuan. Kemarin kita baru bercerita tentang perempuan yang memberikan anaknya ke Nabi, umur Sulaim. Anaknya dikasih umur 10 tahun untuk menjadi pelayan Nabi. Perempuan sama Nabi sudah ikut perang. Namanya Nusaibah. Belasan luka bekas tombak anak panah. Kata Nabi SAW bawa dia ini ke kemah Rufaydah. Ada kemah khusus tempat mengobati orang sakit. Jadi dalam Islam, perempuan disebut dalam Quran. Orang beriman laki-laki dan perempuan. Ba'aduhum awliya'u ba'ad. Mereka saling tolong menolong. Laki-laki dan perempuan. Disebut di situ perempuan. Siapa yang beramal soleh? Laki-laki atau unsa perempuan. Kalau dia beriman. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Jadi perempuan dalam Islam dimuliakan. Tak pernah dilecehkan, dikinakan. Jadi tidak ada pernah terjadi diskriminatif terhadap perempuan. Itu buktinya harta warisan kenapa banyak laki-laki. Karena laki-laki menanggung biaya nikah. Laki-laki yang menanggung beli mahar. Laki-laki yang menanggung nafkah. Bukan Islam diskriminatif. Jadi tidak ada pernah terjadi pergolakan. Kalaupun sekarang terjadi gerakan emansipasi. Itu orang yang terpengaruh kebarat-kebaratan. Islam memberikan kebebasan untuk perempuan. Boleh perempuan bekerja apa usat? Boleh. Dengan syarat ketentuan berlaku. Kalau dia sudah menikah izin suami. Kalau belum menikah izin wali, ayah, kakek, datuk, abang, adik. Abang, ayah, adik, ayah. Kalau dia sudah menikah izin suami. Tidak bersolek-solek jahiliah. Tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Kemudian pula tidak berdua-duaan dalam satu tempat. Tanpa mahram. Tidak musyapir tanpa mahram. Islam tak melarang untuk berkarya.